Jika pemerintah Provinsi Bali berpikiran jernih, pasti akan terjadi keadilan hakiki untuk menumbuh kembangkan SMA seperti SMA Bali Mandara. Dan saya tidak setuju SMA seperti SMA Bali Mandara ini dipertahankan. Tapi harus ditumbuh kembangkan. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ketika saya pikirkan Satyam Eva Jayate, tolong dijawab Jaya. Sebagai spirit perjuangan kita hari ini. Satyam Eva Jayate? Ya. Kurang kompa. Satyam Eva Jayate? Ya. Oke, terima kasih. Oke, saya mulai dari selama ini kan hal ini dihembuskan dengan dalih adil. Adil itu apa sih? Adil itu artinya memberikan hak kepada yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. dasarnya ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Pancasila urusannya nih. Ketika kita berbicara adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerima tanpa ada rasa pengurangan. Bukan adil itu sama rata sama rata sama rasa. Kalau adil itu disamakan dengan sama rata sama rasa ini ideologi PKI nih. Ya. Kalau kita berbicara berpikir seorang Pancasilais bahwa adil itulah memberikan hak kepada orang yang berhak menerima tanpa ada pengurangan. Ini saya menerima memberikan hak kepala yang berhak menerimakan pada pengurangan. Hak kepala. Seperti yang sudah cukup memanaskan telinga dan membuat sepenan para pengambil kebijakan. Setiap tahun itu ambil salah satu contoh saja. Sama Bali Mandara merekrut 150 orang siswa. Dengan IQ-nya 75% itu di bawah normal. Tetapi ya itu sudah 150 terbaik dari ribuan siswa miskin di Bali. 18.000 Ya. Sampai 18.000 18.000 150.000 terbaik diantara yang abnormal inilah yang masuk ke Bali Mandara. Ya. 150 orang setiap tahun. Ini yang dimaksud dengan adilnya. Masa yang berprestasinya apa? IQ-nya 150 di atas yang rendah-rendah lainnya itu diperlakukan dengan hal yang sama. Di situ namanya ketidakadilan. Ya. Jadi saya stressing keadilan itu di situ. 150 terbaik diantara yang abnormal ini. Ya. Jadilah seperti gigih ini. Mungkin gigih gak tahu apa sebelumnya termasuk abnormal lepas ini. Saya gak tahu. Ya. Jadi nah ini yang saya stressing di sini. Jangan sekali-sekali berpikiran bahwa adil itu sama rata sama rasa itu pemikiran PKI itu. Ya. Nah. Kemudian berkaitan dengan ini tentu harus ada treatment yang berbeda. Ya. Ada treatment yang berbeda. Ketika kualitas berbeda itu treatmentnya harus berbeda. Kalau saya sebagai seorang tukang listrik ya. Tukang listrik ini logikanya saya bawa ke alam nyata saja. Tukang sinyur. Tukang sinyur. Ya. Kalau kabelnya kualitas jenis tipenya NYY kabelnya hitam juga sama tapi dia tidak ada selubungnya. Tidak ada selubung besinya. Kalau NYFGBY ada selubung besinya. Kalau yang ada selubung besinya bisa ditanam langsung. Ya. Tetapi kalau misalnya yang tidak ada selubung besinya kabel yang hitam itu kalau ditanam-ditanam harus diberikan pelindung dulu. Di treatment kasih pasir dikasih bata. Tapi kalau yang lainnya bisa ditanam. Nah ini salah satu contoh. Begitu kualitasnya berbeda treatmentnya harus berbeda untuk mencapai kinerja yang sama. Kan ini yang menjadi luar biasa yang yang berkaitan dengan keadilan. Maksudnya adalah masyarakat siswa yang mau sekolah yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup atau mapan jangan disamakan cara treatmentnya dengan masyarakat atau siswa yang tidak mampu sekolah atau miskin. Begitu maksudnya. Betul. Bukan dari miskin kayanya. Kalau saya masuk di dunia pendidikan tidak hanya sebatas miskin kaya tapi miskin kaya dan IQ itu. Udah miskin IQ-nya abnormal ini kan harus diberikan treatment khusus. Sedangkan data yang disajikan oleh pemerintah berkaitan dengan pemerataan seluruh bantuan itu senilai 1 juta dari APBN dan 1 juta 500 dari APBD itu akan disamaratakan seluruhnya kepada siswa yang akan total itu 2 juta 500 ribu per tahun. Coba dah kita hitung-hitungan. Anggap dah dia kalau sekolah makan sama snek 10 ribu saja satu hari. Kali 25 hari itu udah 250 ribu. Libur sebulan kali 11 itu sudah 2 juta 750 ribu. Kalau dikasih 2 juta 500 sampai di mana? Belum transportnya. Kalau dia kos rumahnya jauh bagaimana? Belum dia beli buku. Belum kebutuhan nutrisi dan lain sebagainya. Belum mereka bayar less. Coba kalau anak yang dari keluarga mampu udah sekolahnya bagus kemudian pakai less nutrisinya bagus fasilitasnya memadai apa isi sakunya memadai ini kan jauh sekali dari kemampuan 2 juta 500 dah anggaplah 2 juta 500 itu betul-betul diberikan untuk makan aja kurang apalagi transport apalagi beli buku dan lain sebagainya ini saya melihat justru disitu merasa apa namanya justru disitu terjadi ketidakadilan kalau itu bagi masyarakat yang rumahnya misalnya ini di tempat ini kemudian siswa miskinnya hanya di sebelah aja dia tinggal jalan kaki ya masih bisa dipertimbangkan justru itu ketidakadilan itu di sana gitu nah untuk yang agak terisolir tempatnya kita bisa lihat di di medsos apa di internet latar belakang rumah-rumah orang tua dari apa namanya beli jangan gitu mandang saya jangan gitu mandang saya iya betul betul lapang langsung karena turun langsung beliau turun langsung nah itu di data-data di internet itu bisa kita lihat bagaimana dimana lokasi orang tua dari siswa-siswa di balimandara itu di munti gunung pokoknya sebagian besar dimunjuk-munjuk gunung itu tempatnya rumahnya sangat memprihatinkan kalau itu disuruh jalan ke sekolah gimana sampai di jalan udah capek gini gimana bisa berkualitas ya memang boarding itu solusinya gitu tapi kalau seandainya yang digunakan alasan adalah anggaran terbatas itu untuk memenuhi seluruhnya masyarakat miskin itu kok cuma seperempatnya aja yang lagi sisanya mau di gimana ini kira-kira gimana pandangannya Pak Doktor nah ini kembali masalah keadilan dan kemampuan ini masalah kesungguhan hati gitu kan kalau sampai pendidikan kita ini makan masyarakat ini kan tidak buta kita bisa lihat di medsos gimana proyek-proyek masjid suar begitu banyak yang 12 triliun itu iya kalaupun ini balimandara cuma 4 miliar dari sekian apa dari 4 dari sekian triliun itu kan sedikit sekali tapi itu katanya 12 triliun itu gak semua dari APBD itu dibantuan banyak itu dari gini ya itu kan masalah uang kantong kiri kantong kanan dari kantong pantat ini masuk ini sini kan gitu pintar-pintar mengalokasikan saja kembali ke masalah kemauan ini kan masalah niat baik saja kan begitu jadi saya kira itu jadi ini penting sekali kalau betulan satu waktu itu saya langsung datang ke Balimandara setiap apa sih benar gak sih samradaya disini gitu saya lihat gak ada gak ada saya lihat kiciri-kiciri sampai dilihat di perpustakaannya gak ada saya lihat yang itu saya lihat langsung fitnah kejam itu bahkan pada saat itu saya lihat siswa yang sudah selesai menempuh studi dia mempamit di situ ada pohon besar itu ya gigi ya nah itu pohon besar disitu beberapa saya lihat mempamit disitu mengabau pejati gitu gak ada-ada kiciri-kiciri jadi nah bahkan iya saya lihat langsung itu namanya berarti kita berani katakan dengan tegas itu adalah mengatakan SMA dan SMK Balimandara Anda sebagai tempat samradaya fitnah kejam dosanya tanggung sendiri tanggung sendiri terima kasih ketika saat itu saya ketemu siswa itu dia diterimanya di apa di Malang di Universitas Negeri Malang saya tanya kamu mau ke Malang ada yang dituju gak? gak ada pak terus mau tinggal dengan siapa oh gak tau pak waduh terus saya tanya bapaknya bapak kerja dimana saya tukang partir pak di Lumintang ini hebat sekali anak ini akhirnya saya punggut dia jadi anak asosah dan saya titipkan di pak sudiartel luar biasa luar biasa pengabdian itu jadi langsung gitu saya ini eksekusi hari itu dan saya ketemu hari itu orangnya jadi gak apa namanya enggak kuah-kuah aja jadi langsung ada isinya langsung ada isinya apa saya kira itu dulu yang bisa diken nanti kita tambah diskusinya biar lebih lebih mantap dan seperti yang saya sudah tulis juga bahwa ketika orang barometernya kehebatan Bali Mandara itu masuk di perguruan tinggi negeri apakah itu salah? itu tidak sangat salah benar itu tapi ada yang plus lain yang lebih hebat tidak hanya di perguruan tinggi negeri sudah di perguruan tinggi walaupun di perguruan tinggi swasta tapi full biaya siswa ditanggung bebas SBP biaya hidup ditanggung ditanggung juga biaya operasionalnya bahkan ada yang tengok tiketnya nanti dijelaskan sama yang pengalaman jadi saya ketemu juga waktu itu sama Sampurna yang sedang menguji alumni yang akan direkrut untuk dibiayai kuliah di Jakarta langsung saya ketemu orangnya langsung data di lapangan dan langsung nyata dengan orang pelakunya sampai disampaikan bisa ditanggung jawabkan dan itu kan mereka orang dari luar orang dari luar Bali peduli kok sekarang aneh kalau kita Bali justru mengamputasi kan begitu biasanya kalau diamputasi itu kalau sakit kalau dianggap boros audit saja betul Pak dokter siap untuk mengaudit? siap ayah siap sudah seluruh pemirsa yang ada di Youtube apalagi sebenarnya saya sudah sempat berdialog dengan kepala sekolahnya Pak katanya boros disini emang Bapak siapkan uang makan berapa untuk siswa disini? 6500 sekali makan Pak Siang lo sudah ada 6500 satu kali makan masih juga dikatakan boros mau dikasih apa? keadilan dalam terminologi pendidikan ini statement saya terakhir ya kesempatan kali ini bahwa kalau berbicara keadilan itu kita tidak bisa apa namanya hanya sepotong-sepotong kita harus secara menyeluruh keadilan itu jadi keadilan siswa-siswa miskin ini sebenarnya buah dari dosa pemerintah yang tidak mampu menyejahterakan rakyatnya ya ketika buah dari kegagalan yang mereka menyejahterakan rakyatnya sehingga lahirlah siswa-siswa miskin ini sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menebus dosanya untuk memberi treatment yang lebih terhadap siswa-siswa miskin ini ya jangan disamakan dengan yang reguler siswa miskin ini tidak akan mampu membayar les privat seperti yang disampaikan oleh Pak Guru tadi ya kalau masukkan dia di sekolah reguler dia tidak bisa les privat gimana? apa bisa dia bersaing? teduh tidak? gitu kan nah inilah bentuk keadilan yang dituntut oleh siswa miskin closing saya ya langkah mundur di bidang pendidikan adalah cermin kegagalan pemimpin karena mengantarkan rakyatnya ke jurang kehancuran jika pemerintah provinsi Bali berpikiran jernih pasti akan terjadi keadilan hakiki untuk menumbuh kembangkan SMA seperti SMA Bali Mandara dan saya tidak setuju SMA seperti SMA Bali Mandara ini dipertahankan tapi harus ditumbuh kembangkan titik terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.